Ngelihat FPI, anggota-anggota Rizik ini bagi saya itu ibarat apa ya? Ibarat binatang buas, ibarat hewan liar yang mengancam rumah kita, yang mengancam negeri ini. Ya, sekarang mereka mungkin cuma lempar batu, cuma ngeroyok. Mereka kalau punya senjata bisa kayak Taliban gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang punya mantan. Jauh-jauh, mulai dari luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Tapi ujungnya nikah sama tetangga sendiri. Ya, kalau dalam sepak bola itu ibaratnya Ronaldo lah. Udah pindah ke Liga Spanyol bersama Real Madrid, pindah lagi ke Liga Italia bersama Juventus gitu ya. Tapi ujungnya, balik lagi ke MU. Nah, di Indonesia itu ibaratnya Rizik. Udah jauh-jauh kabur ke Arab Saudi, dua tahun lebih untuk menghindari kasus-kasus hukumnya. Setelah pulang ke Indonesia, setelah merasa aman, setelah merasa dianggap kasus-kasusnya itu sudah selesai gitu ya. Ternyata dia dapat kasus baru. Masuk penjara juga ujungnya. Tahu gitu kan ngapain kabur, mending langsung masuk gitu ya. Cepat selesai gitu. Ya meskipun kasus yang membuat Rizik masuk penjara ini sebenarnya kasus baru dan gak ada hubungannya sama yang lama gitu. Kasusnya adalah protokol kesehatan, kerumunan, dan penyebaran informasi hoax gitu. Dan gara-gara ini, dia ini diponis sampai 4 tahun penjara. Ini cukup lama jika dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Karena Rizik ini udah 3 kali masuk penjara. Kalau dalam sepak bola hat-trick. Udah 3 kali loh. Cuma yang sekarang ini agak lama ponisnya gitu. Kan 4 tahun. Dan Rizik ini nampaknya juga sadar. Ini lama juga 4 tahun gitu ya. Kalau kelamaan di penjara, bisa game over di sana ini gitu. Maka dia mengajukan banding ke pengadilan. Ya bahasa sederhananya ya mengajukan keringanan lah. Kalau bisa jangan 4 tahun gitu kan. 2 tahun atau 1 tahun gitu ya. Ini proses yang biasa saja. Semua orang yang diponis hukum itu boleh mengajukan atau punya hak untuk mengajukan banding atau meminta keringanan ke pengadilan. Boleh-boleh aja gitu. Cuma bedanya di Rizik, orang ini punya anggota kader dari organisasi terlarang di Indonesia. Yang isinya tuh preman-preman. Maka ketika bandingnya ditolak, preman-preman-preman bertindak. Ibarat ABG yang ditolak pacarnya gitu. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, para preman yang demo dan bikin rusuh di Jakarta itu kemarin sampai ngeroyok satu orang anggota kepolisian. Namanya AKBP Guntur. Bagi saya, ini sudah ngelunjak dan kelewatan. Kalau mau demo ya demo aja. Tapi kalau kemudian sampai ngeroyok anggota kepolisian, ini sudah luar biasa melampaui batas gitu. Karena untuk masuk sebagai anggota kepolisian itu nggak mudah loh. Ada tes wawancara, tes medis, tes kesehatan, tes akademik, macem-macem gitu. Nggak semua orang bisa masuk dan susah masuknya. Dan lembaga kepolisian ini adalah lembaga aparat penegak hukum atau penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sebuah negara. Di Indonesia juga sahabat gitu. Tapi ini malah dikeroyok sama preman. Ini kan menghina banget gitu. Nantangin banget ini. Kalau saya jadi anggota kepolisian gitu. Ya untungnya bukan gitu. Untungnya bukan. Tapi kalau saya anggota polisi, pasti saya akan tangkap semua orang itu gitu. Mau 100 orang, 200 orang. Tangkepin semua. Kandangin semua. Nggak peduli gitu. Karena ini sudah menyangkut harkat dan matabat lembaga kepolisian gitu. Dan yang juga saya nggak habis pikir. Kok bisa anggota kepolisian dikeroyok sama preman-preman FPI ini? Kok bisa gitu? Kan polisi punya senjata. Punya tongkat, punya pistol. Kenapa nggak digunakan gitu? Negara ini membeli alat-alat itu bukan cuma untuk pajangan, bukan cuma untuk ditenteng-tenteng. Tapi untuk digunakan. Kenapa nggak digunakan? Kok bisa sampai ada anggotanya dikeroyok sama ormas-ormas atau preman-preman FPI ini gitu? Heran sih ya. Ya tapi juga dari belakangan dari banyak kasus yang terjadi di Indonesia gitu. Emang polisi ini selalu jadi korban gitu. Selalu dipukulin, selalu diserang sama demonstran gitu. Karena takut melanggar HAM kalau ngelawan gitu. Padahal polisi ini juga manusia. Mereka juga wajib dilindungi dan punya hak asasi manusia gitu. Jadi kalau mereka kemudian diprovokasi, dipukul, ya lawan lah. Jangan malah cuma dirangkul, ditangkap, lalu dimintai keterangan, lalu dilepas. Jangan. Nggak habis-habis masalah ini. Nggak bikin efek jerah pastinya gitu. Dan nampaknya di negara ini juga banyak orang yang tidak paham atau susah membedakan antara demo dan rusuh. Ini ada lagi. Antara demo dan ngeroyokin polisi. Itu sama seperti cacimaki dan kritik. Atau penghinaan dan kritik. Ada banyak orang menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata binatang, dengan kata-kata hinaan gitu ya. Lalu mereka mengatakan bahwa itu adalah bagian dari kritik. Padahal bukan sama sekali gitu. Nah sama nih. Ketika ada sekelompok orang mau ngeroyok polisi, itu nggak bisa lagi berlindung di balik demokrasi atau demonstrasi. Nggak bisa. Itu sama seperti ada orang datang ke kantor kepolisian lalu mukulin polisi. Ini kan konsekuensinya penjara pasti gitu. Kan sebenarnya sebelumnya sudah pernah tuh. Ada orang mau ngancam nembak di kantor kepolisian. Ya tembak balik lah, matilah gitu ya. Cuma kemarin ini kok nggak ada. Ya mungkin masih dalam pertimbangan kepolisian nggak mau represif dan seterusnya. Kita hormati itu. Cuma bagi saya, ya kasihan juga anggota kepolisian yang sudah dikroyok ini gitu. Ini perlu respon yang cepat dan selesai. Sampai selesai, sampai tuntas gitu. Karena ngelihat FPI, anggota-anggota Rizik ini bagi saya itu ibarat apa ya? Ibarat binatang buas. Ibarat hewan liar yang mengancam rumah kita. Yang mengancam negeri ini. Ya sekarang mereka mungkin cuma lempar batu, cuma ngeroyok. Mereka kalau punya senjata bisa kayak Taliban gitu. Nah yang namanya hewan buas. Yang namanya hewan-hewan liar yang mengancam kita. Itu ya harusnya kita bunuh dan kemudian pastikan mereka sudah benar-benar mati. Jangan cuma dibubarkan lalu kemudian dibiarkan kayak gini. Udah dibubarin tapi orangnya tetap aja demo gitu. Kalau ada hewan buas nih. Anda bunuh lalu kemudian pastikan bangkainya ada di situ. Kubur di situ gitu. Benar-benar mati tuh. Ini kalau nggak jelas kayak gini. Cuma dibubarkan lalu kemudian aksi-aksinya dibiarkan kayak gini. Ya ini kan nggak ada efek jerah gitu. Akan selalu ada isu-isu baru yang muncul-muncul lagi. Setelah ini mereka demo lagi, rusuh lagi. Nggak selesai-selesai gitu. Dan bagi saya, orang-orang kemarin ini yang berdemo itu, bagi saya tuh bukan demo. Emang itu tujuannya untuk bikin rusuh aja gitu. Karena kalau ngeliat polanya, apa coba aspirasi yang mereka sampaikan? Apa pendapat yang mereka sampaikan? Kan nggak ada. Apa coba? Yang kita lihat, mereka bikin strategi. Ada yang di bawah lalu kemudian ada yang di atas. Ada orang-orang yang bawa batu ke atas gitu. Langsung dilempar-lempar ke bawah, ke polisi-polisi kita gitu. Ini kan udah nantangin perang orang ini gitu. Ya meskipun ada yang lucu. Ketika dilempar gitu ya. Ada yang kena teman sendiri sampai berdarah-darah. Ya itu nggak apa-apa lah. Itu biarin aja. Itu konsekuensi kan gitu ya. Cuma kan, aksi-aksi ini, bagi saya sudah nggak bisa dibiarkan. Sebenarnya sudah lama sih. FPI kalau demo, cenderung rusuh. Emang pernah nggak rusuh? Tapi kan seringnya rusuh gitu. Udah banyak kok kasus-kasusnya. Rizink juga pernah dipenjara karena rusuh. Novel Bamumin juga pernah dipenjara karena rusuh gitu. Banyak. Ini kemudian, selama bertahun-tahun. Karena mungkin sudah dianggap biasa dan boleh-boleh saja. Lalu kemudian dianggap menjadi konsekuensi kepolisian untuk terluka atau diserang oleh demonstran gitu. Bagi saya ini perlu diperbaiki gitu. Karena nggak boleh demonstrasi dan kerusuhan itu dua hal berbeda. Apalagi sampai ngeroyok-ngeroyokin orang gitu. Jadi saran saya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini harus diselesaikan. Karena ini membahayakan negara kita gitu. Orang-orang ini kalau di negara lain, kalau di Afghanistan ya Taliban gitu. Taliban. Cuma sayangnya mereka sekarang di Indonesia ini nggak punya senjata. Ini kalau dikasih senjata, bisa nyerang kita gitu. Maka, sekali lagi, ini harus diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai dibiarkan lalu kemudian merasa sudah selesai dengan dibubarkan. Jangan gitu. Tapi selain itu, saya juga mengapresiasi kepolisian dan pemerintah karena sudah berhasil menekan FPI dan anggota-anggota pengikut rizik gitu. Karena kemarin tuh, meskipun ada kerusuhan sampai bikin polisinya masuk rumah sakit dan dikroyok begitu ya. Cuma secara jumlah, itu emang kecil. Kecil banget. Cuma ratusan orang lah. Ini kalau ditangkap semua masuk penjara bisa tuh kemarin tuh. Masih muat mobil polisinya gitu. Cuma entah kenapa nggak diangkut semuanya gitu. Ya mungkin ini adalah efek atau dampak dari diblokirnya rekening FPI. Sehingga mereka tidak punya pendanaan yang bagus. Maka ketika imam besarnya yang mulia, yang mereka muliakan gitu ya. Imam besar riziknya masuk penjara lalu kemudian nggak bisa bebas sekarang, nggak bisa bebas cepat gitu. Ya mereka yang datang ke jalan cuma sedikit aja, cuma ratusan orang. Padahal biasanya kalau demo kan ribuan. Katanya bahkan jutaan orang. Mana tuh kemarin, kok nggak ada? Kok nggak ada yang belain gitu. Selain itu, yang juga lucu bagi saya adalah di pengadilan kemarin, itu pengacara rizik itu nggak datang. Ya mungkin bayarannya nggak ada atau gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya nggak datang. Jaksa menuntut umumnya juga nggak datang. Ya kalau jaksa kan ngerasa, yaudah lah, ngabis-ngabisin waktu aja, biarin aja rizik. Gue kekuar di sendiri gitu ya. Atau ujung-ujungnya pasti ditolak juga gitu. Cuma kan dari sini kelihatan bagaimana pembelokiran rekening itu sangat efektif membuat kelompok-kelompok ini mati gitu. Tapi nampaknya belum mati total. Ibarat ayam yang disembelih itu masih belum mati, masih sekarang gitu. Maka tugas pemerintah adalah memastikan, menyelesaikan permasalahan ini supaya benar-benar mati, supaya nggak bisa bergerak lagi gitu. Karena kan sudah ditetapkan sebagai anggota ormas terlarang di Indonesia. Ya nggak boleh ada lagi lah kegiatan-kegiatannya gitu. Apalagi ini bikin demo-demo yang kayak gini. Karena orang-orang ini, emang orang-orang yang suka demo gitu. Kalau kita lihat, apapun isunya, mereka datang tuh. Omnibus loh, undang-undang KPK, oh macem-macem. Pasti datang-datang terus mereka. Cuma kan, kalau ada hubungan sama politik, itu kan ada dananya gitu. Ada aliran dana, ada aliran logistiknya. Cuma bagi saya yang nggak bisa dimaafkan, yaitu karena sifat-sifat rusuhnya gitu. Kalaupun mereka mau demo, mereka ini tim pendemo, silahkan-silahkan aja, boleh kok. Negara ini punya tim pendemo, ada orang yang berprofesi sebagai pendemo, boleh aja. Cuma ketika rusuh, ketika ngeroyokin polisi, ketika melawan sampai bikin orang itu cedera atau merusak kualitas umum, ini sudah bukan demo lagi dan ini sudah bukan demokrasi yang kita anut. Ini bukan demonstrasi yang masih dibolehkan di negara kita. Jadi, saya pikir teman-teman kepolisian, kemudian pemerintah harus bertindak tegas, ini sudah selesai sih. Cuma masih dikit lagi yang perlu diselesaikan dan kemudian dihabisin gitu ya. Supaya mereka ini tidak bisa bergerak lagi. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah cura-cura. Terima kasih sudah menonton.